Hai seperti janji saya yang kemarin guys kita akan mengupload video yang kedua di video kali ini kita akan mengganti selang host high pressure dan mengisi freon karena kemarin ditemukan selang host high pressure tersebut mengalami kebocoran jadi jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai guys supaya apabila ada kerusakan AC ataupun trouble di AC Hai para penonton semua dan subscriber di donkrak botol channel ini bisa memperbaikinya sendiri dan menganalisa kerusakan AC di bagian mananya jangan lupa guys tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga untuk mendukung channel ini supaya tetap semangat mengupload video dan berbagi ilmu tentang alat berat terima kasih guys salam donkrak botol selamat menikmati 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 kita mulai mengganti host high pressure AC selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemasangan host terselesai kini saatnya kita mengisi freon Untuk mengisi AC freon, kita membutuhkan alat yang dinamakan manifold gag Fungsinya adalah untuk melihat tekanan tinggi atau rendah saat kita mengisi freon Selain itu, siapkan pula freon untuk AC yang sesuai Yang dibanderol mungkin sekitar harganya Rp40.000-Rp50.000 Sedangkan harga manifold gag tergolong bervariasi Namun rata-rata dibanderol sekitar Rp300.000-Rp400.000 Nah langkah-langkahnya, agar kinerja AC ini bisa maksimal Sebelum melakukan pengisian freon AC, sebaiknya dilakukan pembersihan secara menyeluruh Terhadap semua bagian-bagian AC yang terlebih dahulu Sebelum mengisi freon AC yang baru, seharusnya isi freon yang lama dikosongkan dan dibuang terlebih dahulu Ini adalah salah satu cara mengisi freon AC yang tepat Jika pengisian freon baru langsung dilakukan tanpa proses pengusungan freon AC yang lama Akan terjadi pencampuran yang lama dan yang baru Hal ini lambat laun akan mengecepatkan gangguan pada AC Proses pengusungan freon AC yang lama dilakukan dengan cara menutup bagian katup manifold gag Lalu menghubungkan langsung bagian manifold gag tersebut ke selang warna merah Melalui alur menuju bagian nepel yang bertekanan tinggi Selain selang warna merah, ada juga warna biru pada nepel bertekanan rendah Dan selang warna hijau melalui alur menuju pompa vakum Nah, untuk proses pengisian freon baru Sebelum kita memulai proses pemasangan freon baru Pastikan semua selang terpasang dengan baik Setelah itu, buka salah satu katup yang terdapat pada bagian manifold Dan hidupkan pompa vakum Perhatikan ukuran yang tercantum pada gag vakum Jika sudah mencapai kisaran 600 mmHg atau sekitar 23,62 inHg Atau 80 kPa sekitar itulah Melanjutkan dengan membuka sisa katup manifold bagian satunya lagi Agar vakum yang sebelumnya menyala bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien Dikarenakan kedua bagian sisinya sama-sama bekerja Pantau terus proses pengisian freon dengan baik Pastikan semua sistem sudah berjalan dengan baik Angka ideal yang seharusnya tertera menunjukkan kisaran 750 mmHg Atau sekitar 99,98 kPa kPa Proses pengisian freon baru umumnya berjalan selama kurang lebih 30 menit Selama berjalan, Anda cukup mengawasi dan memastikan kalau pompa vakum tetap menyala Setelah berlalu sekitar 30 menit, barulah kita bisa menutup kedua bagian katup manifold Sebelum pompa vakum dimatikan Setelah kedua bagian katup manifold ditutup Tunggulah sekitar 15 menit untuk melakukan pengamatan terhadap angka yang ditunjuk pada meter gaik Apabila Anda melihat adanya proses penurunan yang signifikan Bisa dipastikan ada kebocoran pada sistem AC-nya Bisa dipastikan ada kebocoran pada sistem AC-nya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati menikmati